Selamat datang di channel ini. Berikut ini, update badminton, membahas mengenai hasil pertandingan babak 32 besar, All England Open 2024 di hari kedua dan update bagan 16 besar. All England Open 2024, HSBC World Tour Super 1000 Sebelum dilanjut, Sobat Sport, bisa like dan subscribe channel ini dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Berikut ini, hasil pertandingan babak 32 besar, hari kedua, All England Open 2024, hari Rabu, tanggal 13 Maret tahun 2024. Di sektor tunggal putra, Loh Kean Yew dari Singapura, menang dua game langsung, 21-12 dan 21-17, atas Engka Long Angus dari Hong Kong. Skor 2-0, Loh Kean Yew dari Singapura, melangkah ke babak 16 besar. Di sektor tunggal putri, Tai Suying dari China Taipei, menang dua game langsung, 21-11 dan 21-16, atas Nozomi Okuhara dari Jepang. Skor 2-0, Tai Suying dari China Taipei, melangkah ke babak 16 besar. Kemudian, tunggal putri Kanada, Michelle Lee, menang dua game langsung, 21-19 dan 21-15, atas tunggal putri Denmark, Nia Bli Ferd. Skor 2-0, Michelle Lee dari Kanada, melangkah ke babak 16 besar. Di sektor ganda putra, Kenya Mitsuhashi dan Hiroki Okamura dari Jepang, menang dua game langsung, 22-20 dan 21-10, atas ganda putra Ceko, Konri Kral dan Adam Menlek. Skor 2-0, Kenya Mitsuhashi dan Hiroki Okamura dari Jepang, melangkah ke babak 16 besar. Di sektor ganda campuran, Seo Seng Jae dan Cae Yujung dari Korea Selatan, kalah dua game langsung, 17-21 dan 10-21, oleh ganda campuran China Taipei, Ye Hongwei dan Li Chia Sin. Skor 0-2, Ye Hongwei dan Li Chia Sin dari China Taipei, melangkah ke babak 16 besar. Kemudian, tunggal putra Jepang, Kodai Narauka, kalah dua game langsung, 12-21 dan 19-21, oleh Li Zijia dari Malaysia. Skor 0-2, Li Zijia dari Malaysia, melangkah ke babak 16 besar. Selanjutnya, ganda putri Belanda, Deborah Gile dan Cheryl Seinen, kalah dua game langsung, 18-21 dan 16-21, oleh Setiana Mapasa dan Angela Yu dari Australia. Skor 0-2, Setiana Mapasa dan Angela Yu dari Australia, melangkah ke babak 16 besar. Ganda putri Amerika Serikat, Ani Su dan Carrie Su, kalah rubber game, 21-14, 17-21 dan 16-21, oleh Catherine Choi dan Yoshe Pain Wu dari Kanada. Skor 1-2, Catherine Choi dan Yoshe Pain Wu dari Kanada, melangkah ke babak 16 besar. Selanjutnya, ganda campuran Thailand, Decapol Puah Farah Nukroh dan Sapsire Taerata Najai, kalah rubber game, 14-21, 21-12 dan 15-21, oleh Chen Tangjie dan Toh Ewe dari Malaysia. Skor 1-2, Chen Tangjie dan Toh Ewe dari Malaysia, melangkah ke babak 16 besar. Di sektor ganda putri, Leo Rolly Karnando dan Daniel Martin dari Indonesia, kalah dua game langsung, 19-21 dan 19-21, oleh Li Yang dan Wang Cilin dari China Taipei. Skor 0-2, Li Yang dan Wang Cilin dari China Taipei, melangkah ke babak 16 besar. Di sektor ganda putri, Zhang Su Xian dan Zheng Yu dari China, menang dua game langsung, 21-12 dan 22-20, atas Jong Naeng dan Kim Hie Jong dari Korea Selatan. Skor 2-0, Zhang Su Xian dan Zheng Yu dari China, melangkah ke babak 16 besar. Kemudian, ganda putri Jepang, Yuki Fukushima dan Sayaka Hirota, menang rubber game, 15-21, 21-19 dan 21-13, atas Maiken Fruegat dan Sarah Tigesen dari Denmark. Skor 2-1, Yuki Fukushima dan Sayaka Hirota dari Jepang, melangkah ke babak 16 besar. Di sektor tunggal putri, Chen Yufei dari China, menang dua game langsung, 21-16 dan 21-12, atas Nguyen Thuy Lin dari Vietnam. Skor 2-0, Chen Yufei dari China, melangkah ke babak 16 besar. Kemudian, tunggal putri dari Thailand, Ratchanok Intanon, kalah dua game langsung, 16-21 dan 18-21, oleh Kim Gaeng dari Korea Selatan. Skor 0-2, Kim Gaeng dari Korea Selatan, melangkah ke babak 16 besar. Selanjutnya, tunggal putri China, He Bingjiao, menang dua game langsung, 21-15 dan 22-20, atas Nguyen Thuy Lin dari Malaysia. Skor 2-0, He Bingjiao dari China, melangkah ke babak 16 besar. Tunggal putri nomor satu dunia asal Korea Selatan, An Se-Yang, menang dua game langsung, 21-17 dan 21-16, atas Nguyen Thuy Hsu dari China, Taipei. Skor 2-0, An Se-Yang dari Korea Selatan, melangkah ke babak 16 besar. Di sektor ganda putri, Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi dari Jepang, menang dua game langsung, 21-9 dan 21-19, atas band lain Dasean Fendi dari Inggris. Skor 2-0, Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi dari Jepang, melangkah ke babak 16 besar. Di sektor ganda putri, Nami Matsuyama dan Chiharu Sida dari Jepang, menang dua game langsung, 21-16 dan 21-14, atas jongkol Pan Kitit Harakul dan Rawinda Prajongjai dari Thailand. Skor 2-0, Nami Matsuyama dan Chiharu Sida dari Jepang, melangkah ke babak 16 besar. Di sektor tunggal putri, Akane Yamaguchi dari Jepang, menang dua game langsung, 21-18 dan 22-20, atas Zhang Yimen dari China. Skor 2-0, Akane Yamaguchi dari Jepang, melangkah ke babak 16 besar. Di sektor tunggal putri, Jonathan Christie dari Indonesia, menang dua game langsung, 21-4 dan 21-15, atas Chow Tien Chen dari China Taipei. Skor 2-0, Jonathan Christie dari Indonesia, melaju ke babak 16 besar. Berikut, update bagan 16 besar All England 2024. Berikut bagan 16 besar, di sektor tunggal putri. Berikut bagan 16 besar, di sektor tunggal putri. Berikut bagan 16 besar, di sektor ganda putra. Berikut bagan 16 besar, di sektor ganda putri. Berikut bagan 16 besar, di sektor ganda campuran. Demikian update mengenai hasil pertandingan babak 32 besar, All England Open Championships 2024, di hari kedua, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum.